kita lanjutkan kita bisa lihat struktur dari data tersebut adalah dari data frame ini ada beberapa kolom pertama id, kemudian description calories, dan seterusnya dan ini juga setiap kolom tipe datanya apakah dia faktor, integer, atau numerical sampai bawahnya kita bisa lihat ada berapa data, dan kita bisa melihat ada 7058 data artinya ada 758 baris, jadi kita harus membayangkan ini seperti sebuah tabel, dimana tabel itu ada 7058 data untuk 16 variable, jadi ada 7058 baris 16 kolom